Intro LSUD Dr. Selamat Garut, Jawa Barat dikabarkan kebakaran mengakibatkan para pasien harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman pada Minggu 1 Oktober 2023 Berdasarkan informasi, petugas pemadam kebakaran mengerahkan sebanyak 8 unit mobil untuk mencerahkan api Sementara itu, api perkobar bersumber dari gedung logistik dan merabat ke lokasi lain Adapun, tim medis tampak sibuk mengevakuasi pasien ke tempat yang aman Apalagi, asap pekat akibat kebakaran tersebut mengganggu proses perawatan mereka Gadis pemadam kebakaran Garut Edet menjelaskan kebakaran tersebut bermula dari gedung logistik rumah sakit yang merebet ke lokasi lain Meski belum ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini Namun, saat kejadian jalan raya Sukapadang yang menuju rumah sakit sementara ditutup untuk akses keluar masuk pemadam Saya katanya ke ruang logistik, saya juga belum tahu sepersis Kita semua arah wadah kita gerahkan ke sini Di mako, di kecaraan, kita gerahkan ke sini Di backup dan dari Cikajang, di backup dari WLS, dan dari di bakar Di perlokis ntar 8 unit, 8 unit itu Pak? Kalau penyebab api belum? Saya belum tahu Belum, Pak ada Harus ada pengeringan Oh, gitu Jadi jenis pemadam sendiri, tahun kebakaran berapa? Hari jam 12.25 Kalau pasien sendiri, Pak, gimana sekarang? Saya belum tahu, saya masuk ke dalam Jadi, evakuasinya saya belum tahu Jadi, kita masih Pada pulangkan, pasien teras itu Kalau informasi dari rumah sakit, pasien sudah evakuasi? Oh, oke Pikpi Karapan Rakyat Garut Terima kasih telah menonton!